Kota Bandung sedari dulu sudah memiliki keindahan dan keunikannya yang mampu memikat siapapun untuk datang mengunjunginya. Meskipun saat ini telah memasuki era modern tetapi kota Kota Bandung tetap memiliki keindahannya tersendiri yang didalamnya mengandung sejarah juga cerita yang dapat diminati dan diteladani. Bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya mungkin sudah tidak asing lagi dengan salah satu jalan di wilayah ini. Iya betul sekali jalan ini adalah jalan layang jembatan Pasupati atau jalan layang Pasupati. Jalan layang ini sepanjang 2,8 km berhasil menjadi penghubung bagian utara dan timur kota Bandung yang melewati lembah Cekapunduk. Namun siapa sangka jembatan yang sudah terkenal dengan nama Pasupati ini akhirnya diganti dan diresmikan pada tahun 2022. Profesor Mokhtar Kusuma Atmaja begitu beliau biasa di sampah. Jadi jembatan layang Pasupati itu resmi berubah menjadi jembatan layang Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja pada 1 Maret 2022. Sesuai dengan apa yang telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sepak terjemahnya sudah tidak usah diragukan lagi. Mengawali karirnya sebagai mahasiswa hukum di Universitas Indonesia. Kemudian beliau kembali melanjutkan studi S2-nya ke Universitas Yale di Amerika. Dan juga kembali melanjutkan ke program S3 dalam bidang hukum internasional di Universitas Bajajara. Selain dalam bidang pendidikan, beliau turut menorehkan prestasi dalam bidang politik di Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai menteri kehakiman dari tahun 1974 sampai 1978. Dan juga pernah menjabat sebagai menteri luar negeri dari tahun 1978 sampai tahun 1988. Perjuangan beliau dalam memperjelas batas-batas wilayah Indonesia sangatlah besar. Salah satu bukti perjuangannya itu dapat dilihat dari Konvensi Hukum Laut yang dilaksanakan oleh PBB pada tahun 1982. Dari hasil perjuangan beliau lah dari Konvensi PBB tersebut, sekarang apa yang kita kenal dengan zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil. Bapak itu pernah bilang ke saya, dia bilang piwit yang penting kamu kalau jadi orang itu harus punya integritas. Kamu tau gak integritas itu apa? Gak tau, saya bilang gitu kan waktu itu saya baru lulus. Perbuatan dan perkataan itu harus sama. Itu namanya orang integritas. Jadi apa yang dijanjikan ya harus dijalankan. Itu nasihat Bapak itu seperti itu yang sampai sekarang itu saya masih ingat. Terus yang kedua dia bilang, kita kalau jadi orang itu jangan suka sebaiknya merendah. Gak perlu menonjolkan diri. Biar orang lain aja menilai kita. Ya gitu, itu yang dua itu yang saya ingat. Nah disitu saya lihat Muhtar tuh waduh, luar biasa nih orang kan gitu. Sangat cerdas, anak gaul, olahragawan, pintar cari duit gitu. Temennya tuh banyak. Dan selalu sibuk. Dan gak pernah kelihatan belajar. Pak Muhtar menurut saya sih baik sekali ya. Saya selama 32 tahun tuh belum pernah saya kena itu ya. Atau dimarahin tuh gimana. Kebetulan saya juga emang ya tau dirilah gitu. On timenya kalau mau berangkat jam 7, jam 8, saya jam setengah 6 tuh udah ada di gerasi, udah siap. Kalau dia datang ke Bandung, kan saya selama itu kuliah di Bandung dan sebagainya. Dia sempatkan waktu untuk keluarga. Makan bersama keluar dan sebagainya. Tapi pola dia ya pola pendidik ya. Jadi dia bukan seorang ayah yang main fisik kasar dan sebagainya. Bukan, sama sekali bukan. Jadi kalau dia gak suka dan sebagainya juga dia caranya itu dengan memberikan pengertian dan sebagainya. Pak Muhtar itu teruskan sangat sederhana. Kalau berangkat sidang, ya itu mengingatkan saya, Tarjani, kamu boleh rinsuh. Rinsuh. Paknya saya jangan lupa, sejas itu hanya tiga, saya tiga, beri tiga. Dapet lah itu.